Pada video kali ini kita akan membuat Flow Simulation di Solidwork Pertama-tama kita buka dulu File Solidwork nya Kita buat new Kita buat di assembling Disini Kenapa new assembling Karena kita butuh Membuat Rangkaian Yang kita simulasikan disini adalah Pipa belok Kita cari dulu Pipa belok Kemudian Kita Cari Tutupnya Tutup yang kanan kiri Untuk mengkondisikan Kondisi yang diminta di Solidwork Seperti itu Sekarang kita Rangkaikan 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 Saya rangkaikan Seperti di Usahakan tutupnya lebih besar dari pipanya Untuk contoh ini Untuk contoh ini kita buat pipanya Satu in Oke Sudah Sudah Sekarang kita simpan 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 Simulasi Pipa S Oke Sekarang masuk ke Flow Simulation Kita buat di Research Reset Akan lama Kita beri nama Simulasi Aliran Air Kita pakai Statuan SI Next Karena kita yang analisis adalah di dalam Maka kita pilih internal Dengan kondisi yang Standar Tidak ada Tidak ada Pengkondisian lain Kita pilih materialnya Liquid Kita pilih Water Add Oke Kondisinya laminar turbulent Kapitasnya Kapitasnya dirapikan Next Ada batik Wallnya 0 Nm Next Finish Oke Seperti ini Seperti ini Nanti Jadinya Sekarang kita Buat kondisinya Di boundary condition Insert boundary condition Ini sebagai Inputan Innet Mass flow Seperti itu Sebenarnya X Oke 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 Seperti itu Di Di Bendiri Condition Lagi Kita pilih Satunya Outlet Outlet Mass flow Inlet Disini Outlet Bagian Satunya Sekarang Kita tentukan Goal Goal Mass flow Age Mass flow Rate di Di Disini ada banyak sekali pilihannya Kita pilih saja Karena ini Simulasi sederhanya Maka kita pilih salah satu aja average nya di mass flow rate oke sekarang kita run ini adalah data dari komputer yang kita pakai pakai 4 cpu di komputer ini kita running solve new calculation run open the condition ada yang salah kita edit in light nya in light mesh flow oke kita coba di cek ternyata ada kesalahan di bagian boundary condition jadi kita betulkan caranya adalah caranya di klik di boundary condition kita pilih bagian outline kita pilih di pressure opening pilih yang environment pressure oke tidak mau karena ini ada dua kuansi maka kita pilih dulu kita hapus insert boundary pulang lagi di environment pressure pilih yang sisi outputnya oke kondisinya adalah thermodynamic parameter parameter oke sekarang kita run biar tidak mengganggu ini bisa kita hidden seperti itu kita run ini grafiknya dari jambu running harus capturing ini adalah bentuk grafiknya jadi akan kita munculkan pada seri yang sekian ini di masing-masing titik sampai ke dari input ke ujungnya pipa kita tunggu saja runningnya semakin cepat atau semakin kecil meshnya, maka kita akan memperoleh running yang lebih cepat atau lebih solve, finish berarti sudah selesai grafiknya seperti ini untuk pressure-nya sekarang kita lihat di gambarnya oke, seperti itu tidak akan kelihatan kita tampilkan di ini biar usah kelihatan kita buat jadi transparan di cut spot kita insert kita buat potongan di pilih kontur di bidang di bidang XZ oh sorry YZ oke sebentar sebentar di option kita cari yang tergantung dari kita waktu menggambar red plane yang sejajar dengan gambar ini adalah bentuk grafiknya kita potong sejajar dengan tampilan right untuk yang tadi di gambar ini ini bisa kita simulasikan caranya adalah di cut plot kita pilih play jadi masing-masing bagian pipa akan kelihatan disini tekanan yang paling besar ada di sudut belokan yang dijadikan dengan warna merah jadi sampai bawah sampai ke atas dan yang paling kecil ada di belokan yang sebelah setelahnya karena tidak terkena dengan aliran langsung dari airnya oke itu untuk tampilan di potongan bisa juga kita tampilkan kita off dulu stop bisa juga kita tampilkan alirannya di flow trajectories disini kita bisa pilih berapa jumlah alirannya number point bentuknya ini adalah pipa saya juga pakai line bisa pakai line and arrow dan macam-macam tergantung dari kebutuhan kita coba pakai arrow kita coba pakai arrow kita buat 210 oke select plane ini akan ada bentuk kita hidupin dulu kita hide ini di flow trajectories kita juga bisa pakai display juga seperti ini 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 adalah panjangan kita untuk pressure bisa kita ganti dengan velocity kebalikan dari pressure disini ada paling merah seperti itu dan ini oke 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 begitu ya seperti itu ya ini adalah hasil dari flow simulation dan bisa kita coba untuk pengembangan flow simulation kita perlu belajar dari di Macflow termasuk mungkin digubungkan dengan perbindahan panas dan termodinamika demikian selamat mencoba terima 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 kasih.